Banyak juga sih, termasuk base selling Udah lama, gak ada Tiba-tiba dia ada lagi, tapi kita stoknya gak banyak Ya minasan, o genki desu ka O rewa tio desho Welcome back on Makhwatch Youtube Channel Dan di video kali ini Gue mau review Nah ini udah jadwalnya review Nah kalian udah tau kan Biasanya yang udah paling banget gue review itu brand apa Dan ini sebetulnya adalah salah satu request Dari kalian-kalian para subscriber Dan mungkin para followers IGnya Maxwatch Sorry, baru sempat Karena barangnya baru kepegang So, brand apa itu Stay tuned Oke, tadi gue bilang kan Brand gue mau bahas yang jarang banget gue bahas ya Karena kali ini gue baru pegang barangnya Dan ini salah satu request dari kalian Ini dia Brand yang mau gue bahas Masih dari Casio Tapi dari line Pro Track Dan kebetulan yang gue pegang ini adalah PRG atau PRG-601DR Oke, kalau gue bilang PRG-600 ini Desainnya beda ya Kayak Pro Track yang udah-udah Biasanya Pro Track kan Kayak hampir sama kayak G-Shock Tapi kan full digital Nah kalau ini analog digital dan modelnya kayak military series Nah ini salah satu model Favorit gue sih Satu, karena gue udah tau Casio itu kayak gimana Gue juga udah tau Pro Track itu kayak gimana Tapi dia lagi ngeluarin design yang Ketebalannya cukup Bulatnya juga oke Nah, terus yang bikin gue suka Konstruksi strapnya nih Biasanya kan kalau kayak Pro Track Kayak G-Shock itu kan strapnya harus khusus Nah, kalau dia ini Dia ada look hole Walaupun dia disini ada end piece-nya yang khusus buat dia Tapi strapnya ini universal Jadi bisa bebas lo ganti Selama look width-nya sama Dan kalau dilihat nih look width-nya kayaknya di size 22 Ya, jadi bisa lo ganti pakai strap apa aja sesuai selera Dan model dialnya disini Modelnya kayak military series ya Ada angkanya gede-gede Simple Terus di bawah sini cuman ada penunjuk digitalnya ya Jadi kalau misalkan lo mau ngerubah-ngerubah di mode apa Nyari barometer Temperatur Recall Stopwatch Timer Alarm semuanya disini kelihatan Sama world time juga disini kelihatan semuanya ya Nah, protrek ini Dia fiturnya Ada altimeter Barometer Sama Kompas ya Untuk kompasnya ada di tombol ini Ya Nah, kalau Modulnya sendiri Itu dia di 5497 Dial style and color-nya Ini black dial Bezel tapi agak grayish dikit ya Bezelnya ini GMT bezel Jadi kalau kalian setting home time Nah, untuk setting home time itu kalian bisa merhatiin nih home time kalian udah dimana Jadi bisa ngikutin ini ya World time bezel-nya yang ada disini Kalau luminous Yes Dia punya neobright di Index markernya Tapi mungkin yang gak seterang merk sebelah sih Tapi yang pasti dia punya LED Ya Lampu LED-nya itu disini Nah, ini yang seperti kalian lihat Double LED ya Nah, yang bikin gue suka lagi Ini diameternya juga gak terlalu gede sih Sebenarnya ya Case diameternya disini kurang lebih cuman 51 mm Case thickness-nya cuman 13,4 Jadi ini tipis untuk ukuran protrek ya Dan walaupun ini kelihatannya 51 mm Tapi sebetulnya gak gede-gede amat sih Ini masih oke di pergelangan tangan gue yang termasuk kecil Karena dia Lack-nya pendek Dan sebetulnya protrek ini lebih cocok Kalau dikasih tali NATO Ya Glass mineral-nya disini Masih menggunakan mineral crystal Tapi it's oke kok Protrek ini termasuk tangguh juga Dan untuk water resistance-nya Dia gak kayak G-Shock Yang punya water resistance 200 meter ya Tapi dia lebih ke 100 meter ya Untuk strap-nya sendiri Bahannya ini resin Clasp-nya ini buckle Dan untuk back case-nya sendiri Biasa Plate stainless steel Sama ada Screw Back-nya ya Ada murnya disini Dan dia ini protrek analog digital Yang sebetulnya Bisa bilang Populasinya udah hampir Gak ada ya Udah mulai sedikit Populasinya Jadi kalian mau berburu Silahkan Yang suka model Protrek Atau mungkin Casio Tapi yang biasanya bulky-bulky Kelihatan sporty Nah ini masih kelihatan casual ya Jadi buat daily beater Atau kayak military style Ini masih cocok buat kalian So ini namanya PRG 601 DR Untuk harga Kalian bisa cek langsung Di website kita ya PRG 600 Nah ini dia Protrek Yang gue rekomendasiin Buat kalian Tapi gak cuman ini Gue masih ada lagi Protrek PRG 510 T 7 DR Nah kalian Kalau udah ada Kode T Berarti tau Ini bahannya bukan Stainless steel Tapi titanium Ya Sama Dia masih di analog digital juga Dia punya Dia top solar Triple sensor juga Ada altimeter Barometer Sama kompas Dan untuk tombol adjustnya Ada disini Yang biasanya disini ya Karena disini ada Ruangan buat sensornya Disini tombol mode Biasa Kalau tombol mode tuh Kalian biasanya Mau ngerubah ke apa nih Nyari stopwatch Nyari timer Nyari alarm World time Sama hour time Ya disini Nah adjustnya disini Nah yang disini Ini adalah tombol lightnya Nah untuk dial Colournya disini Grey dial Tapi dia agak sunburst ya Grey dialnya keren sih Nah yang salah satu Gue suka Ini selain case nya Dia dari titanium ya Modelnya kan Karena metal Jadi dia agak Bisa dia agak Digunakan Di situasi casual juga Walaupun ini sebetulnya Sportswatch ya Dan untuk ukuran segede ini Dia ringan Itu yang bikin gue suka Karena dia titanium Gedenya pas Karena dia looknya Gak terlalu panjang ya Dia arahnya ke bawah Jadi kurang lebih Kalau dipakai Di pergelangan kecil Kayak gue Kayak gini Pas Ergonomis Dan ringan Analog digitalnya Dialnya juga simple Dialnya gak terlalu sibuk Digitalnya cuma di bawah ini Dan sisanya analog Dan untuk pengoperasiannya Juga gampang Kalian cukup setting digitalnya aja Nanti dia analognya bakal ngikut Case diameternya Ini Kurang lebih Hampir sama ya Kayak tadi Kurang lebih 50mm Ya Tapi case thicknessnya Dia agak tebal sedikit Kurang lebih Di 14,2mm Nah untuk tombol pengoperasian Disini ada kompas Disini ada barometer Disini ada altimeternya Dan dia Di dalam Inner ringnya disini Dia juga ada Nama-nama negara Itu biasanya Buat mempermudah Kalian untuk Setting Hometime Sama Mencari World Time Sama nyari JMT Plus minus berapa Itu buat mempermudah Kalian ya Untuk di Chapter ringnya ini Kalau untuk back case nya sendiri Sama kayak yang tadi Jadi bukan Pantat puter Tapi pake Baut ya Screw back case Untuk water resistance nya sendiri Untuk di protrek ini sama Ya Di 100m Atau di 100m Top solar Triple sensor Dan modelnya juga Udah mulai Punah Ya Udah mulai jarang di pasaran Seriously One of my favorite Juga Dan yang Satu lagi Ini ada Adalah Protrek PRW 6000SG 3DR Kalau udah namanya 3DR Berarti warnanya hijau Ya 3 itu Hijau Dan gak cuman itu Dia juga punya Additional strap Karena Yang bikin gue suka Disini Dia udah Menggunakan End piece Jadi Lacknya modelnya Kayak gini ya Ini kalau kalian punya Strap Nato Atau Zulu Ini gampang banget Tinggal ditarik aja Strap Kayak gini Tada Nah kalian Kalau punya Nato Zulu Yang strap Kayak gini Ini udah Tinggal plug and play Aja Dan untuk Dibawaannya Sendiri PRW 6000 Ini dia punya Velcro Modelnya sama Kayak tadi Modelnya sama Kayak tadi Cuman bedanya Ini pake Velcro Jadi lebih Secure locknya Selera sih Kalian suka Yang ini Pake buckle Atau ini Pake velcro Nah cuman Kalau ini Pengoperasiannya Agak beda dikit Karena dia punya Crown disini ya Jadi ini crownnya Kalian harus buka dulu Screw down crownnya Nah kalau ini Kalian tinggal tarik aja Baru tombol ini Buat settingnya Untuk kurang nambahnya Tetep pake Crownnya ini ya Ke atas Atau ke bawah Kurang lebih Kayak gitu Pengoperasiannya Nah untuk auto Kalendernya Itu sampe 2099 juga Nah untuk case Diameternya sendiri Dia ini kurang lebih Di 52mm Tapi case thicknessnya Cuman 12,8mm Jadi kurang lebih Kayak cuman 13mm Tipis Untuk ukuran protrek Dia tipis Gak terlalu Gede Dan gak terlalu tebal juga Untuk back case nya sendiri Seperti kalian lihat disini ya Stainless steel With Screw case Ya Dan untuk water resistance nya Sama Ya di 100m Untuk price nya Kalian bisa Lihat langsung Di website kita Dan ini salah satu model Yang banyak juga sih Termasuk base selling Udah lama Gak ada Tiba-tiba dia ada lagi Tapi kita stoknya gak banyak 3 buah protrek Yang gue rekomendasiin Buat kalian Mumpung Modelnya masih ada Dan kita masih ready stock Ya Kalau selera Selera sih Terserah ya Mau PRW 6000 PRG 600 Atau PRG 510T Kalian punya selera yang mana Itu tergantung kalian Tapi yang pasti 3 ini Yang gue tau Udah hampir punah Di pasaran Jadi ini yang gue rekomendasiin Buat kalian Buat analog Digital Protrek Ya So What are you waiting for? Happy hunting Untuk Protrek Buat penggemar protrek nya Oke Gimana tadi Itu tadi Rombongan protrek Yang baru gue bahas Dan Modelnya Rata-rata Udah mulai Rare Jadi Mumpung Kalau di web kita Kalian liat Masih ready stock Buruan ya Apalagi Kalau yang udah nunggu Ketiga Model itu tadi Salah satu Favorit gue juga Dan Yang mungkin Udah hampir punah Di pasaran So Kalian yang Kalau mau berburu Langsung aja Ke Web kita Di jamtangan.com Atau langsung Ke via aplikasi Begitu ready stock Lu langsung aja deh Full casing Ya Keburu abis So Terus Oh iya Sekali lagi Gue ingetin ya Bukan sekali lagi sih Berkali-kali Gue ingetin juga ya Jangan lupa Subscribe Sama Nyalain Loncengnya Ya Jadi kalau misalkan Ada info-info terkini Dari kita Kalian udah dapet Notifikasi Kayak gitu Dan kalian tau kan Biasanya di channel ini Kita suka Tiba-tiba Kasih Surprise Surprise Kayak gitu So Sekian dulu Di video kali ini Happy hunting Buat kalian yang tadi Udah ngincar protrek And then See you on the next video Jangan Bye 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 selamat menikmati